Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat youtube Semoga anda sehat Saya pun juga sehat Amin amin Di video kali ini Saya akan berbagi informasi Tentang alat-alat tukang kayu Ini baru sebagian Alat tukang kayu Banyak sekali alat tukang kayu Yang ada di tempat kerja aku Dan ini ada sebagian saja Nanti akan saya terangkan satu persatu Model dan kegunaannya Yang pertama ini adalah Ada yang berbentuk lanjut Ini namanya adalah Router Yang namanya V Groving Beach Fungsinya Ini adalah Untuk membuat nut Nah di pintu-pintu Pintu yang Blok ya Biasanya itu pintu yang rata Itu yang ada panelnya Ada variasi Variasi pasti pakai nut ini Dan sama saja Dengan kalau tinggal permintaan Dari mesannya Ini juga bisa untuk nut ya Kalau yang ini namanya adalah Strike bed Ini ada berbagai macam ukuran ya Ada yang 12 mm Ada yang 10 Ada yang 6 Banyak sekali ukurannya Tapi ini yang ada Yang ada di tempat kerja aku Saya ambil seperti ini saja Tapi lainnya masih banyak Ini juga untuk mengenap Dan untuk Di lubang-lubang yang perlu menggunakan ini Bisa Terus selanjutnya Terus selanjutnya Ini Ini namanya adalah Bedding Beach Atau Lebih umumnya Tukang kayu itu Mata propel ya Untuk membuat kusen Maupun Jendela ya Ini ada dua macam Yaitu asnya As yang kecil ini Bisa untuk Di propel yang kecil Dan ini ada as besar Untuk di propel yang besar Atau kalau ini mau menggunakan kusen besar Ini harus dipakai Ini ya ring ya Seperti ini ringnya Ada ringnya Lagi Biasanya ring itu ada di bawah Di mesin routernya Yang besar ada di bawah ring ya Ini Ini adalah untuk membuat kusen Jendela maupun pintu juga bisa Dan ini Ini adalah mata les timbul Ya Mata les timbul ini Untuk membuat les-les di pintu Maupun di jendela Menggunakan les ini Ini nanti gini Seperti ini Ini adalah mata les timbul Untuk Les timbul apa saja Yang ada kaitannya dengan Ini Dengan les timbul Harus menggunakan mata seperti ini Atau mata yang lainnya juga ada mungkin Tapi di tukang Di tempat aku ada Mata seperti ini Terus Selanjutnya Ini adalah Kan perfect ya Mata prostek ya Ada dua macam Mata prostek Yaitu Ada yang as kecil Pakai ring Dan ini as besar Untuk puter yang besar Ada tiga mata Dan yang as kecil Ada dua mata Ini fungsinya Untuk membuat prostek Pada kusen Jadi Kalau membuat kusen Adup punya ini Dan punya ini Sudah Pasti ini bisa Pasti pakai ini Bisa digunakan Untuk membuat kusen Selanjutnya Ini Ini ada loop Untuk Biasanya Untuk jendilah Untuk membuat kaca Untuk tempat kaca ya Ataupun pintu Sudah bisa Untuk loop Untuk tempat pandelnya Itu menggunakan loop Pakai ini dulu Dan Kalau pintu ini Seperti ini Ini adalah Mata Lace Untuk pintu ya Kalau punya ini Kalau manual Kalau mau Ya pakai proses Yang otomatis Berarti pakai ini Jadi ini satu pasang Tidak bisa Dibilangkan Kalau mau pakai Lace Yang otomatis Ya Pakai ini Dan loopnya Pakai ini Jadi tiga Tiga mata ini Untuk manual Bisa Ini kan ada Mata yang kecil Bisa Kalau untuk Water yang kecil Pakai mata yang kecil Karena ini bisa Mata yang kecil Cuman kalau ini Adalah mata Yang besar Ini harus pakai Router yang besar Ini fungsinya Untuk Membuat Purusnya Dan ini adalah Membuat Lace Ini sudah saya Buat video Di sebelumnya Silahkan mencari Video tentang Pembuatan purus ini Kerja lebih cepat Itu ada di video Sebelumnya Dan selanjutnya Ini adalah Mata Pur Bunga ya Ada empat mata ini Ini fungsinya Untuk membuat Bepaun-bepaunnya Agak besar ya Ini ukurannya 15 mm Kalau tidak salah 20-20 mm Ini adalah Yang sering dipakai Untuk membuat Lubang kunci Ini menggunakan ini Jadi ini Dapas di lubang kuncinya Dan ini Dalam mata bobok Ini fungsinya Sangat besar sekali Di mata bobok ini Untuk membuat pintu Jendilah Malaupun Yang lainnya Mebel-mebel yang lainnya Yang suka Kena menggunakan Mata bobok ini adalah Ini Bisa dipakai Di router yang besar saja Yang kecil Terlalu tidak bisa dipakai ini Ini adalah 10 mm ya Dan Ini ring ini Ada ring bawaan Dari router yang besar Ini adalah Ring 12 mm Lubangnya Suka senter Yang tidak masuk Dan ini baru bisa Dimasukkan ke Mesin trimmer Atau mesin router yang besar Untuk membobok Matanya seperti ini Bicara ini Membuat matanya seperti ini Ini sudah Jadi ya Tinggal memakai ini Sudah sering dipakai ini Dan yang terakhir adalah Ini Ini adalah Matabur Aduh maaf Matabur dan semua Tukang sudah tahu Matabur ini ada Ukuran dari 3 mm Sampai 12 mm Ada ya Matabur ini Inilah Sedikit Alat-alat Tukang kayu Yang ada di tempat kerja aku Sebetulnya masih banyak Yang Tetapi Ini sudah cukup Untuk Memberi keterangan Sedikit Tapi Untuk sederhananya Kalau membuat kusen itu Tidak usah pakai yang banyak Cukup pakai ini saja Sudah bisa membuat kusen Ya Kalau membuat Untuk membuat jendela Ataupun pintu Cukup pakai ini Pakai ini saja Sudah bisa Jadi tidak Untuk tukang-tukang mulut Tidak harus semuanya Harus kita punya Tapi silakan Untuk mencari Atau Memiliki Mata-mata Yang penting saja dulu Yang penting bisa Buat untuk membuat Bekerja ya Untuk membuat kusen Maupun jendela Seperti mata-matanya Ini Ini ada Jarang dipakai Kalau untuk pemula Biasanya Itu jarang dipakai ya Yang sering Cuma ini saja Propel ini Tapi rata-rata kan Kalau di Kampung itu ya Yang tukang-tukang pemula Biasa ya Itu pakai as yang kecil Karena punya Hanya punya Ini ya Punya Masih router yang kecil ya Dipakai ini Tapi kalau Kalau sudah ada Pesan list timbul Cuma Mata list timbul Rata-rata ada asnya As besar Jadi tidak ada as kecilnya Jadi terpaksa harus Nyari Router yang besar ya Untuk list timbul Dan lainnya Juga sudah diatur Untuk as kecil Ini seperti ini As kecil Karena pakai ringnya Inilah Informasi Tentang Alat-alat tukang ya Semoga Bermanfaat Untuk rakan-rakan semuanya Terutama Untuk rakan-rakan Tukang pemula Yang lagi belajar Tukang kayu Untuk Info yang lebih lanjut Silahkan untuk Komentar-komentar ya Di bawah video ini Seandainya bertanya Apa saja tentang mata Itu Saya berusaha akan menjawabnya Terima kasih Semoga Bermanfaat Terima kasih